PDI Perjuangan menganggap permintaan maaf Presiden Jokowi kepada rakyat Indonesia itu hanya keramahan di mulut saja. Sebelumnya Presiden Jokowi dulu menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia menjelang berakhirnya masa jabatan. Politikus muda PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menyebut permintaan maaf yang tulus itu biasanya diikuti dengan perbuatan. Namun menurut Seno, mencermati komentar netizen terkait permintaan maaf Presiden Jokowi artinya berlaku hukum kebalikan. Apalagi sampai ada yang membuat plesetan nawacita menjadi nawadosa. Itu artinya apa yang disampaikan banyak yang berbeda dengan yang dirasakan masyarakat. Seno juga menambahkan bahwa meskipun sudah berusaha berpikir positif, bukan sekedar lip service atau keramahan di mulut saja, tetapi rasanya akhir-akhir ini lagi tren hal-hal yang sifatnya fake atau palsu. Keamanan data itu sangat penting. Jangan sampai karena kita tidak siap, kita tidak memiliki backup data yang berlapis, saya minta berlapis backup datanya.